Intro Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membuka secara resmi acara pagelaran seni budaya asahan atau PSBD tahun 2019 yang digelar di lapangan terminal Madiakisaran. Sebelum membuka PSBD, Gubernur Sumatera Utara yang didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Meijenten IMS Fadilah melepas parade 14 etnis suku yang ada di asahan. Tampak 14 etnis berjalan parade di depan tamu undangan yang juga menampilkan aksi-aksi tiap suku etnis yang mengikuti parade. Dalam sambutan Bupati Asahan, pagelaran seni budaya 2019 ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya di asahan dan juga memberikan hiburan kepada masyarakat asahan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam arahannya menyampaikan dengan pagelaran ini bahwa masyarakat asahan begitu bangga dengan banyaknya etnis yang ada di asahan. Gubernur juga sangat mengapresiasi pelaksanaan pagelaran seni budaya di Kabupaten Asahan yang memiliki 14 etnis suku budaya. Selain itu, Edi juga yakin bahwa Kabupaten Asahan merupakan kabupaten yang mencintai dan dapat melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Asahan ini. Kabupaten Asahan tahun 2019 di samping bertujuan untuk melestarikan seni dan tradisi yang ada di masyarakat juga memberikan hiburan bagi masyarakat. Tapi untuk pengetahuan saya perlu menginformasikan ini wujud pagelaran budaya Dari Asahan, Sumat, Lautara Rasyid Ridho, Tribulata TV Salam Tribulata Terima kasih telah menonton!